Saya ketemu lagi dengan teman-teman, Bum, Pak Dikas, menurut Colby. Nah, hari ini kami mau bicara tentang ketahanan tangan, jadi bukan soal ketahanan fisik. Ditanyakanlah, dalam situasi politik seperti ini, pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di-cross-check kebenarannya. Saya ketemu aja belum sama wamennya. Oh, ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya, nggak pernah dulu. Selalu menterinya. Ketek, yang boleh diribut itu ketahanan fisik, tenang saja, nggak ada lekas ikan, nggak ada lekas kekasan, jadi nggak ada. Itu nanti aja dibahas, ya. Saya nggak mau ke sana, karena saya tahu Bum Apik ini temannya banyak sekali, ya. Maksudnya dengan yang lagi diberitakan itu teman-menantau. Jadi nggak ada adegan keberasaan, nggak ada selalu adegan kelebutan, dan sekarang ketahanan pangan. Ya, sebetulnya saya nggak tahan menahan ketawa. Sebetulnya dengan berita yang beredar itu, dua-duanya jadi korban. Yang satu, korban harus karena dianggap melakukan sesuatu, terasa. Beneran, yang satu jadi korban juga. Yaitu seakan-akan menerima saja, tanpa melakukan sesuatu kejelasan atau perlawanan. Tapi ini menarik lagi, kalau saya ingat ingat, dulu, ini dari Sumatera ya? Sumatera-Matera, Sumatera. Nah, dulu itu Bum Tano, Bum Hata. Jangan-jangan ketika dua-duanya ini, di zone ini, bisa terjadi, Plamuru HP, atau Ganja HP. Karena M2-nya kan lagi di zone ini, ya. Nggak siapa tahu, tiba-tiba aja ke momentum ini, loh. Kita nggak tahu siapa yang main, nanti akan ada klarifikasinya.